Ya Pemirsa, pemerintah Kota Jambi berencana meliburkan aktivitas sekolah dan perkantoran. Rencana ini impas belakangan Kota Jambi diterbak kabut asap berkepanjangan. Pemerintah Kota Jambi berencana meliburkan aktivitas sekolah dan perkantoran. Rencana ini impas belakangan Kota Jambi diterbak kabut asap berkepanjangan. Namun rencana ini, Wali Kota Jambi Syarifalsa masih akan dipelajari dahulu. Wali Kota Jambi Syarifalsa mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan hal ini kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup agar dipantau kondisi udara di Kota Jambi. Bila memang perlu diliburkan aktivitas sekolah, maka harus diliburkan. Tapi juga melihat dalam kondisinya serta ada analisa beberapa hari ke depan. Kita sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan. Karena dipantau kalau memang perlu. Kalau anak-anak sekolah harus diliburkan, kita diliburkan. Jadi lihat dalam kondisi ada analisa untuk 2 atau 3 hari ke depan nanti. Kalau ternyata kalau kita lihat tadi, batas Jambi Syarifalsa itu masih asapnya masih tebal. Kalau memang kondisi seperti itu, apakah kita diliburkan yang lain-lain, jadi WFK, sebenarnya WFK kemarinan. Terima kasih. Menurut FASA, kondisi asap di Kota Jambi cukup memprihatinkan. Hingga pukul 11.00 asap masih bisa dirasakan. Informasi yang diberikan Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar, bahwa berdasarkan citra separan asap wilayah Indonesia tanggal 29 September 2023, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya separan asap di wilayah Provinsi Jambi dan di Provinsi Sumatera Selatan. Arah angin umumnya bertiup dari Tenggara ke Barat Laut, sehingga diperkirakan asap akan bergerak memasuki wilayah Provinsi Jambi. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.